Selamat datang di Fun with Naiva Popsicle pakai mainan Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan klik notification bell-nya ya Jadi kalau ada video baru dari aku, kalian bisa langsung tau dan langsung nonton Oke langsung aja yuk Langsung aja yuk Oke langsung aja Dan ini dia mainannya Oke ini langsung aja yuk kita buka Jadi ini ada blendernya Terus ini ada sendoknya Selanjutnya ada mold untuk popsicle-nya nih Dan masih ada sesuatu nih di dalam sini Jadi ini alat untuk menghancurkan buahnya Taraaa Jadi ini aku cuci dulu ya semuanya sebelum dipakai Oke biar sih, jadi ini udah aku cuci semua Kecuali ini nih Ini karena mesinnya Dan juga ini aku udah pasang baterai Oke ini kita tes Oh my god Ini harusnya kayak gini Tapi tutupnya muter Oke Oke langsung aja yuk kita buat Ice cream popsicle-nya Oke jadi bahan-bahan yang kalian perlu siapkan adalah Buah yang kalian mau Untuk sekarang ini aku mau mangga Because mangga is my favorite fruit Dan juga air Oke jadi menurut petunjuk boxnya nih Pertama-tama kita masukin buahnya ke dalam alat ini Terus abis itu kita masukin ke blender Terus kita tuang ke moldnya nih Abis itu taruh di freezer Dan enjoy Oke kita akan follow that step Pertama nih Ini kita taruh manggahnya disini Oke let's put the mangoes Oke kayaknya segini cukup Mango Yummy Oke selanjutnya ini kita hancurkan manggonya Oh wow Oke ini kita hancurkan sampai smooth manggonya Oke ini kita tambahin lagi Oke Oke ini kita habisin aja manggonya Good Dan kita hancurkan lagi Wuuuuh Oke kayaknya ini udah Dan sekarang kita taruh di bandernya Ini kita buka Mango porridge Oke jadi ini kita taruh di blendernya Sedikit demi sedikit Oke jadi ini aku pake satu buah mangga Dan aku pake mangga harum manis Dan kalian juga bisa pake mangga apa aja Nggak harus mangga harum manis Oke Ini kayaknya cukup Selanjutnya kita tambahin air sedikit demi sedikit Oke Nanti kita add lagi For now Yuk kita blender Ntar di belakang ada Oke 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 jadi ini ternyata kebanyakan Dan sekarang aku kurangi dulu Biar Bisa di blender manggahnya Coba ya Untuk kurangi Ini This is Bisa Oke ya Jadi ini kayaknya udah cukup Cukup hancur Cukup halus Dan sekarang aku mau taruh ke moldnya Sedikit demi sedikit Oke Ini kita tuang Oke abis ini kita tutup Dan kita Add lagi Ini kita add lagi Oke sekarang kita tuang Wuuuuh Ini udah Smooth banget Kita buka Dan kita tuang Oke Kayaknya segitu cukup Kita gak mau terlalu penuh Nanti Tumpah Oke Jadi untuk popsicle yang lain Kita akan lakukan proses yang sama Smooth udah hancur Dan kita tuang Kita tutup Next Dan kita tutup Tara Udah jadi deh Nah sekarang kita taruh di freezer Sampai mamba Sampai manggahnya membeku Jadi besties sambil menunggu manggahnya membeku Aku mau beres-beres meja Dan juga mencuci mainannya Dan besties ini mesinnya gak aku cuci ya Oke besties Jadi setelah beberapa jam Ini manggonya Manggonya Udah membeku Oke ini kita lihat Kita cabut salah satu Coba yang ini ya Wow Oke ini ternyata berhasil Udah beku banget tuh Udah kayak ice cream popsicle Oke ini yang heart Tadah heart Oke next ini yang diamond Wow Dan yang terakhir yang oval Ini yang oval Oke besties It's my favorite part Waktunya kita cobain Kayak aku mau cobain yang mana Hmm Hmm Yang oval aja dulu kita coba Bismillahirrahmanirrahim Wow Ini This is taste like mango It's so yummy Ini Bisa jadi cemilan kecil Ya karena ini enak banget Besties mainan ini Bener banget Bisa buat ice cream popsicles Dan karena blendernya gak ada pisaunya nih Pastikan Eee Kamu menghancurkan buahnya Disini Sampai hancur banget Dan juga Pasti masukkan ke blendernya nih Harus ditambahkan air Comment down below Kalau kamu mau aku Untuk bikin real food lagi Dari mainan Maksudnya pakai mainan Oke besties Makasih ya yang udah nonton video aku Remember To stay safe Healthy And be happy Dan kalau kamu suka video ini Jangan lupa like Comment Share And subscribe Disini ya Di Fun with Naiva Sampai jumpa di video aku berikutnya ya Bye Love you all Bye Love you besties Love you Ntar aku mau makan lagi Soalnya enak banget Hmm so good Soalnya Bye buzzing Bye Bye Terima kasih.